Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd para jamaah ashabul hijrah rahimahin wa rahimahumullah semoga Allah merahmati kita semuanya amin ya rabbal alamin kajian kita berkelanjutan sebulan sekali setiap hari Sabtu pertama setiap bulannya membahas kitab tawhid yang ditulis oleh Asyir Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa hufarulamu wali walitina wali asyadidina wali masyayikhina wali jamin muslimin al-muslimat amin ya rabbal alamin sekarang kita memulai bab 28 terakhir kita bab 27 sekarang bab 28 seperti biasanya insyaAllah dibantu sehat Muhammad At-Tamimi untuk menampilkan materinya alhamdulillah ini sudah terlihat materinya jadi para jamaah yang barangkali belum ada bukunya bisa melihat langsung di selain hukum Tato Yur ini judul ya sekarang kita akan membahas apa itu Tato Yur secara bahasa apa itu Tato Yur secara istilah apa itu Tato Yur secara bahasa yaitu secara etimologi dan juga secara istilah secara terminologi itu apa Tato Yur berasal dari Tato Yurun artinya burung artinya burung Tato Yur arti secara bahasa menyandarkan kepada burung atau burung dijadikan sebagai acuan ini makna secara bahasa dimana orang-orang Arab Yahiliya dahulu kalau akan memutuskan sesuatu maka menyandarkan kepada burung melihat burung kalau burung terbangnya ke arah yang seseorang merasa optimis maka itu dijadikan untuk melangkah tapi kalau ternyata burung terbangnya ke arah yang dia merasa pesimis maka dia berhenti tidak melangkah jadi nasib baik atau sebaliknya itu digantungkan pada burung itu asal muasalnya kenapa disebut Tato Yur kemudian secara istilah atau secara seri adalah artinya apa intinya adalah tidak kita bacakan semuanya teks Arabnya intinya adalah secara istilah atau secara syari seseorang merasa sial ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu awalnya kan dikaitkan dengan burung saja tetapi di dalam pengertian syariat tidak saja terkait dengan burung tapi dengan apapun yang seseorang merasa sial maka itu namanya Tato Yur yang pertama misalnya terkait dengan yang dilihat misalnya melihat burung ya burung terbangnya ke arah kiri misalnya ini pertanda sial nah ke arah barat baru nih menunjukkan bagus kalau ke kiri wasial kita ini menyadarkan sesuatu yang dilihat bukan saja burung termasuk juga misalnya kejatuhan tei cicak ya kejatuhan tei cicak alamat sial ini itu juga bagian dari Tato Yur atau misalnya kejedok pintu sudah tanda tangan dil begitu melangkah kejedok pintu kok kejedok kok baru dil kok kejedok wah ini sial ini ini juga bagian dari Tato Yur jadi bukan saja dikaitkan dengan burung tetapi terkait apapun yang seseorang merasa sial tadi contohnya sesuatu yang dilihat juga bisa sesuatu yang didengar didengar baru deal deal oke kemudian mendengar ada orang ngomong rugi rugi padahal gak ada kaitannya dengan dia ada orang ngobrol lagi ngomong apa rugi atau ada lagi ngomong apa wah jatuh ini dan ada orang ngomong waduh panasnya luar biasa luar dikait-kaitkan wah ini tanda sial padahal baru deal ini batalkan aja batalkan saja sial ini mendengar sesuatu yang seseorang merasa pesimis akhirnya dijadikan sadaran itu juga Tato Yur terkait dengan sesuatu yang didengar juga terkait dengan sesuatu maklum artinya sesuatu yang tidak terkait dengan yang dilihat atau tidak terkait dengan sesuatu yang didengar tetapi ini sesuatu yang dikenal sesuatu yang dikenal sesuatu yang maklum misalnya populer pada orang-orang Arab bulan sawal adalah bulan sial jangan sekali-kali mengadakan acara atau deal-deal tertentu di bulan sawal itu siara jadi ini kan tidak terkait dengan sesuatu yang dilihat tidak terkait dengan sesuatu yang didengar tetapi sesuatu yang maklum bagi mereka atau orang Arab juga memandang sial bulan so far maka jangan ada ketetapan keputusan deal di bulan so far nah ini kan terkait dengan sesuatu yang maklum terkait dengan sesuatu yang maklum nah para jamah itu pengertian tatoyur kemudian bab ini dibahas oleh muallik oleh penyusun kitab Syekh Muhammad Atamimi Rasimullah wa lala jami'an ke dalam bab akidah apa kaitannya dengan akidah ada dua sisi yang pertama orang yang berbuat tatoyur itu jadinya memutuskan tawakal kepada Allah tawakalnya beralih berpindah kepada sesuatu yang dia bertatoyur itu padahal urusan nasib baik atau sebaliknya lapang atau sempit itu kan disadarkan kepada Allah karena dia berbuat tatoyur maka beralih dari tawakal kepada Allah dari penyandaran kepada Allah kepada sesuatu selain Allah jadi ini terkait dengan akidah yang menunjukkan kesyirikan ini sisi yang pertama sisi yang kedua yang kedua sisi yang kedua dia mengikatkan diri dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya tidak logis tidak nyambung tidak ada kaitannya tidak bisa nyambung dicerah dengan akal masa ketahuan kejatuhan tai cicak dinyatakan ini alamat nanti dagangnya rugi apa kaitannya tai cicak dengan tai cicak yang menimpa seseorang dengan dagang rugi apa kaitannya burung arah ke kiri misalnya terbangnya berjadikan sandaran bahwa nanti akan terjadi malah petaka apa kaitannya tidak kaitannya belas jadi menjadikan orang tidak normal menjadikan orang tidak normal maka ini perkara berat terkait dengan kesyirikan penyandaran kepada selain Allah dan menjadikan orang mengebiri akalnya padahal akal anugerah Allah azawajalla yang membedakan manusia dari makhluk yang lain yang kok dikebiri kok tidak digunakan dengan semestinya malah percaya kepada sesuatu yang akal tidak bisa menerimanya nah maka dimasukkan ke dalam beb akidah kemudian perlu diketahui bahwasannya tatayur itu nyata-nyata bertentangan bertentangan dengan akidah kita lihat saja ayat yang sering kita baca iya iya kanak budu wa iya kanasta'in iya kanak budu wa iya kanasta'in jadi bicara masalah tohid itu tidak lepas dari na'budu ibadah wa nasta'in minta tolak ini bicara masalah tohid tidak lepas dari iya kanak budu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong lah demikian juga kita melihat ayat Allah yang lainnya maknanya sama maka sembalah dia sembalah Allah bersanderlah kepadanya jadi maknanya sama dengan iya kanakbudu wa iya kanasta'in ta'uhid ya intinya dua ini yang pertama menyembah kepada Allah yang kedua menolong minta tolong minta tolong kepada Allah coba kita lihat fa'buduhu wa tawakkale alayhi sembahlah Allah dan bersandarlah kepadanya sama artinya beribadalah kepada Allah beribadalah kepada Allah dan minta tolonglah kepadanya kalau dan seorang melakukan kaitatayur dia bersandarnya bukan kepada Allah tapi kepada yang lainnya makanya dari awal Nabi s.a.w. sudah memberikan contoh dengan tindakan langsung untuk untuk menepis apa yang merupakan kepercayaan orang-orang jahiliah ketika itu untuk mengikari apa yang merupakan kepercayaan orang-orang jahiliah ketika itu itu tata yur apa yang Nabi lakukan Nabi menikahi Aisyah di bulan syawal bulan syawal bagi orang Arab ketika itu adalah bulan syawal tapi Nabi menikah menikahi Aisyah di bulan syawal dan justru apa yang terjadi apakah kesialan tidak malah Aisyah sebagai istri yang paling Nabi cintai diantara istri-istri yang lainnya jadi tidak ada kaitannya dengan kesialan kaitannya dengan ketidak suksesan karena memandang itu bulan sial atau apapun yang dipandang sial tidak ada ingat akidah ta'id tokohnya dua ia kena'budu menyembah ibadah meminta tolong saya ulangi lagi akidah ta'id intinya dua inti besarnya ia kena'budu beribadah kepada Allah meminta tolong hanya kepada Allah kemudian kita lihat ayat yang lainnya Allah berfirman dalam surat Al-Uud ini surat Al-Uud ayat 123 fa'buduhun sembahlah Allah ibadah kepada Allah bersadar kepadanya minta tolonglah kepadanya baik sekarang kita masuk ke ayat yang pertama surat al-aruf ayat 131 sebagaimana biasanya kita bacakan ayatnya nanti minta tolong minta dibantu Ustaz Muhammad Ramdani untuk bacakan terjemahnya a'udhu billahi minasyipan rajim ala innama ta'iruhum indallah walakin na'atarahum la ya'lamun ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui barakallah ala ketahuilah kita kan sering sekali menyampaikan kepada jamaah minimal kita itu terkait dengan bahasa Arab tarjamaa labdiyah itu minimal tarjamaa labdiyah tarjamaa kosa kata tarjamaa labdiyah Al-Quran tarjamaa labdiyah sholat kosa kata Al-Quran kosa kata sholat jadi minimal ala ketahuilah innama sesungguhnya pa'iruhum kesialan mereka indallah ada pada Allah walakinna asaruhum akan tetapi kebanyakan mereka lah ya'lamun tidak mengetahui ayat ini terkait dengan Nabi Musa dan kaumnya kaumnya ketika ditimpa paceklik ketika ditimpa kesusahan ketika ditimpa kesulitan mereka bertatauyur kepada Nabi Musa menyadarkan kesialan-kesialan tersebut kepada Nabi Musa Allah mengkisahkan hal ini yaitu perbuatannya kaumnya Nabi Musa kata Allah Azza wa Jalla ketika mereka ditimpa kesulitan kesulitan ditimpa permasalahan permasalahan paceklik kekeringan dan semacamnya mereka mengatakan ini gara-gara Musa dan pengikutnya jadi keberadaan Nabi Musa dan pengikutnya dipandang penyebab kesialan mereka sehingga mereka ditimpa kesulitan ditimpa malapetaka ditimpa bencana-bencana paceklik kekeringan gagal panen dan yang lainnya gara-gara Musa dan pengikutnya maka Allah bantah maka Allah bantah ala ketawilah innamah sesungguhnya ta'iruhum kesialan mereka indah Allah itu ada pada Allah artinya sudah merupakan ketetapan Allah tidak tidak ada kaitannya dengan keberadaan Nabi Musa AS tidak ada kaitannya justru keberadaan Nabi Musa AS dengan kaumnya yang berbuat ketaapan ketundukan kepada Allah mendatangkan keberkahan keberkahan mendatangkan keberkahan keberkahan walakin na'aktaruhum la'ya'lamun tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui mereka tidak mau tahu mereka tidak mau tahu bahwa sesungguhnya keberadaan Nabi Musa AS dan kaumnya yang berbuat ketaatan-ketatan menjadikan mendatangkan keberkahan dari Allah sehingga kehidupan dirasakan nyaman dan yang lainnya tapi mereka tutup mata mereka tutup mata tidak mau tahu yang penting kalau inisial-inisial kesulitan malah penjadat dan semangkannya gara-garanya Musa dan kaumnya betaklah kebanyakan mereka tidak berbuat tidak memandang berdasaran ilmu kalau mereka mau jujur justru keberadaan Nabi Musa mendatangkan keberkahan keberkahan dari Allah baik kemudian kita melihat yang di bawahnya surat Yasin ayat 19 utusan-utusan itu berkata kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri apakah jika kamu diberi peringatan kamu mengancam kami sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui bata di dalam tafsir Aisyah Ruta Fasir Al-Jazairi surat Yasin ayat 19 ini terkait dengan utusannya Nabi Isa AS bagaimana utusannya Nabi Isa Nabi Isa mengutus utusan ke sebuah kampung tetapi utusan tersebut didustakan karena terjadi kesialan-kesialan dan semacamnya terjadi malapetaka kesulitan dan semacamnya maka mereka penduduk kampung itu mengatakan kepada utusan-utusannya Nabi Isa kalu ta'irutum ma'atum kesialan kesialan keberadaan kalian kemudian ketika kaum kampung tersebut penduduk kampung tersebut menyandarkan kesialan malapetaka bencana kepada utusan-utusannya Nabi Musa maka Nabi Isa maaf alaihissalam maka utusan-utusan Nabi Isa merespon dengan mengatakan justru kesialan kemalangan ada pada kalian sendiri kenapa kesialan kemalangan disandarkan kepada kami disematkan kepada kami justru kesialan kemalangan ada pada kalian sendiri jadi surat di hasil 19 ini yang kita lihat ini ucapan respon putusannya Nabi Isa ketika dituduh keberadaan mereka mendatangkan kesialan jadi penduduk kaum tersebut bertapayur dengan keberadaan putusan-putusannya Nabi Isa maka mereka membantah justru kesialan kemalangan malapetaka yang menimpa kalian ada pada kalian sendiri lebih lanjut putusan-putusan ini mengatakan Ain Duk Kirtum Ain Duk Kirtum apakah kalau kalian diperi-peringatan ini kalimat syartiyah jumlah syartiyah mana jawabnya jawabnya mahdud jadi apakah jika kalian diperingatkan apa jawabnya apakah apakah jika kalian diperingatkan kalian bertatoyur itu yang tersembunyi Ain Duk Kirtum apakah jika kalian diperingatkan kalian malah bertatoyur menyematkan kesialan kemalangan kepada kami tapi sebenarnya kalian ini sendiri sebagai kaum-kaum yang melampaui batas maka itulah yang menjadikan kemalangan kesialan bukan kami baik para jamaah rahman rahim Allah apakah surat al-arab 131 yang diatas itu dengan surat Yasin ayat 19 yang baru saja kita baca bertentangan bertentangan apa enggak karena kalau kita perhatikan al-arab 131 Allah menyatakan kesialan mereka itu ada pada Allah kemudian yang dibawa Allah menyatakan menukil ucapannya para utusan nabisa kesialan kalian ada pada kalian bertentangan apa enggak al-arab 131 Allah berfirman kesialan mereka ada pada Allah yang di bawahnya putusan putusan nabisa mengatakan kesialan kemalahan kalian ada pada kalian sendiri bertentangan apa tidak tidak bertentangan loh kok tidak bertentangan oh dohirnya loh bertentangan iya pada kali dohirnya bertentangan tapi kita mesti memahaminya baik-baik ini tidak bertentangan yang dimaksud al-arab 131 kesialan kalian ada pada Allah artinya Allah lah yang mentakjirkan segala sesuatu jadi jangan sekali-kali kalian menyematkan kesialan kepada Nabi Musa nggak ada Nabi Musa kaitannya dengan kesialan tapi kesialan itu sudah Allah takdirkan kesialan itu ada pada Allah dimana itu merupakan takdir Allah ada pun yang dibawahnya ketika putusan-putusan Nabi Isa mengatakan justru kesialan kalian ada pada kalian maksudnya adalah kalian yang menjadi sebab sehingga Allah tetapkan kesialan untuk kalian ini yang dimaksud justru kalian yang menjadi disebab sehingga Allah datangkan kemalangan kesialan jadi tidak bertentangan jadi tidak bertentangan memang di dalam ayat-ayat Al-Quran ada beberapa ayat yang berhormat bertentangan sesungguhnya tidak bertentangan makanya Syi Utenin Rahimah Wattala di dalam bukunya yang berjudul Usul Fit Tafsir penjelasan kepada kita pada bab ma'yu hamu pada bab ma'yu hamu fil-Quran yang yang dirasakan bertentangan itu kalau diterjembangkan ayat-ayat yang dirasakan bertentangan sesungguhnya tidak bertentangan baik kita lanjutkan yang berikutnya Abu Hurairah r.a menuturkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak ada adwa tiara hamah dan safar la adwa tidak ada adwa maksudnya penyakit menular artinya apa penyatanya ada penyakit menular kok kalau misalnya diantara jamah ada dokter beliau yang berhak menjelaskan karena beliau ahlinya kalau saya sekedar mendapatkan informasi ada kok penyakit yang menular misalnya penyakit apa patuk menular apalagi misalnya penyakit apa paru-paru menular kalau saya salah dikoreksi ya intinya intinya adalah ada kok penyakit menular tapi kok Nabi bersabda la adwa tidak ada penyakit menular yang dimaksud tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tidak ada tetapi jenis penyakit tersebut jenis penyakit yang tertentu yang menular itu karena Allah menjadikannya menular jadi bukan dengan dirinya jadi bukan dengan datnya sendiri yang menular tetapi karena Allah mengizinkan bahwasannya jenis penyakit tertentu menular maka Nabi bersabda la adwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya nah yang terkait dengan pembahasan kita walatiyarota tidak ada tatayur artinya menyematkan suatu kesialan suatu kemalangan kepada benda-benda tertentu kepada hal-hal tertentu baik benda-benda yang dilihat ataupun benda-benda yang didengar atau yang sifatnya maklum sesuatu yang yang populer semuanya tidak ada tidak ada itu tidak logis dan itu dan itu bentuk penyandaran kepada selain Allah menjadikan tohidnya berkurang karena tawakal semestinya ditingkapkan agar mengkristal hanya kepada Allah saja tapi ini buru-buru mengkristal malah menggerogoti sehingga penyandaran kepada selain Allah maka Nabi bersedak walatiyarota tidak ada tatayur walahamata tidak ada burung hantu nah ini lebih spesifik menjelaskan tentang tatayur kalau walatiyarota ya kan umum apa saja yang dijadikan sadaran untuk kesialan termasuk burung hantu tetapi disini disebutkan secara tersendiri walahamata tidak ada burung hantu maksudnya bagaimana burung hantu kan ada itu burung hantu kok tidak ada burung hantu gimana maksudnya tidak ada burung hantu sebagaimana menjadi keyakinan mereka kalau ada burung hantu hingga di rumah seseorang itu pertanda diantara keluarganya akan ada yang mati misalnya atau burung hantu hingga pada rumah seseorang itu pertanda kesialan semua itu tidak ada ini sebenarnya bagian dari contoh tatayur tapi Nabi sebutkan secara tersendiri walahamata tidak ada burung hantu walahsofar tidak ada bulan sofar bulan sofar kan ada coba muharram sofar rohbul awal rupus tani jumadil awal jumaditani rojab syaibat ramadhan sawal durkwadad durhijjah ada bulan sofar posisinya kedua setelah muharram kalau Nabi bilang walahsofar roh tidak ada bulan sofar yang dimaksud tidak ada bulan sofar sebagaimana mereka meyakininya bulan sofar itu bulan sial bulan jangan pernah bikin acara jangan pernah memutuskan sesuatu yang seseorang mau melangkah di bulan sofar jangan maka Nabi ingkari walahsofar tidak ada bulan sofar ini juga sebenarnya bagian dari tato yur tetapi disebutkan secara tersendiri sebagai contoh ini contoh tato yur mereka menyematkan kepada burung hantu untuk suatu kesialan mereka menyematkan kepada bulan bulan sofar untuk suatu kemalangan semuanya tidak ada itu bentuk-bentuk kesyirikan itu bentuk-bentuk mengurangi tawhid maka Nabi berantas kemudian para jaman r.a. tato yur itu apakah adanya tersebarnya populernya pada zaman orang-orang jahiliah saja yaitu bangsa Arab sebelum Nabi diutus sebelum Muhammad itu sebagai Nabi apakah adanya pada mereka saja tidak jauh sebelum itu sudah tato yur dari mana kita mengetahui dua yang di atas dua yang di atas itu kan mengisahkan tentang kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Nabi Isha jadi ternyata tato yur itu bukan saja munculnya pada zaman jahiliah atau zaman orang-orang Arab sebelum Nabi diutus bukan tapi jauh sebelum itu sudah ada tato yur Nabi Muhammad s.a.w. ditarik mundur ke zaman Nabi Isa itu kan tenggat waktunya sekitar 600 tahun kemudian dari Nabi Isa ditarik mundur ke Nabi Musa tenggat waktunya sekitar 1700 tahun jadi kalau dari Nabi s.a.w. ditarik mundur ke Nabi Musa tenggat waktunya sekitar 2300 tahun jadi jauh sebelum itu sudah ada tato yur jauh sebelum itu sudah ada tato yur sekarang tahun berapa 2024 2024 Nabi Muhammad s.a.w. parik mundur ke zaman Nabi Musa sekitar 2300-an belum nyampe di 2024 ke 2300 masih jauh masih jauh masih 276 tahun lagi jadi masih panjang jadi masih panjang artinya intinya zaman sebelum cegibiyah orang-orang Arab sebelum Muhammad s.a.w. itu sudah ada tato yur baik ketika muncul pada orang-orang jahiliah Nabi berantas kita sedikit lebarkan tentang adwa kita sedikit lebarkan tentang adwa tidak ada penyakit menular tadi sudah jelas maksudnya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tetapi menular secara Allah mengizinkannya atau dengan kehendak Allah nah yang mau kita lebarkan adalah penyakit yang 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 nampak atau penyakit yang tidak nampak penyakit yang nampak artinya penyakit penyakit yang ranahnya medis yang dokter mengobatinya itu namanya penyakit yang nampak atau istilahnya Atau juga penyakit disini penyakit yang tidak nampak yang istilahnya makna yang bukan ranah medis atau ranah dokter yang mana bisa dua-duanya bisa dua-duanya yang ranah medis yang ranah kendokteran penyakit batuk bisa menular penyakit paru-paru bisa menular kemudian penyakit kemarin rama-rama COVID-nya apa kepanjangnya COVID-nya corona ya menular itu penyakit yang hisi penyakit yang hisi penyakit yang 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 tampak yang tampak artinya dokter bisa mengidentifikasinya atau bisa menganalisanya itu menular nah termasuk yang maknawi ya juga bisa menular yang sifatnya yang sifatnya maknawi contohnya apa kita lihat saja hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi bersabda perumpamaan perumpamaan teman baik adalah seperti penjual minyak wangi kalau dia berdekatan kemungkinannya dua mendapatkan minyak wanginya mungkin dia beli atau dikasih oleh penjualnya atau kalau tidak mendapatkan minyak wanginya dia sudah mencium bau wangi jadi ketularan baik nah perumpamaan teman yang jahat kata Nabi seperti pandai besi kemungkinannya kalau berdekatan kalau berteman dengan pandai besi dia kena percikan bunga api membakar sarung kain dan semacamnya atau kalau tidak kena percikan bunga api dia telah mencium bau busuknya artinya ketularan akhlak buruknya jadi ini menular ketularan akhlak buruknya jadi penyakit yang menular bisa hisi bisa maknawi dengan izin Allah Azzawajalla atau kalau Allah menghendakinya baik kita lanjutkan di dalam salah satu ratima muslim disebutkan tambahan wala wala wula silahkan dan tidak ada na'u serta wul baik kita lihat keterangannya apa itu tidak ada na'u dan tidak ada wul ada keterangannya disitu ada keterangannya apa enggak wala na'u'a wala wul wala na'u'a na'u'a artinya bintang mungkin bisa dibacakan Ustaz Muhammad Ramdhani yang ada dalam footnote nomor nomor 83 yaitu tentang A2 penjangkitan yang di bawahnya kan ada no itu yang kan panjang itu footnote terus halaman pututnya ada terus nah ini terus itu ada no no artinya bintang arti asalnya adalah tenggelam atau terbitnya suatu bintang orang-orang jahiliah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang ini atau bintang itu maka Islam datang mengikis anggapan seperti itu bahwa tidak ada hujan turun karena suatu bintang tertentu tetapi semua itu adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini yang dimaksud dari hadis Nabi Nabi bersabda wala na'u'a tidak ada na'u tidak ada na'u artinya tidak ada bintang loh kok tidak ada bintang bintang kan ada kenapa Nabi bersabda tidak ada bintang maksudnya tidak ada bintang sebagaimana keyakinan mereka apa keyakinan mereka hujan dikaitan dengan bintang oh pantas saja hujan oh ada bintang itu oh pantas saja lama enggak dapat hujan seolah bintang itu enggak muncul ini keyakinan yang keliru enggak ada kaitannya hujan dengan bintang bintang tertentu enggak ada Allah sudah menjelaskan di dalam beberapa ayat bintang itu fungsinya yang pertama zinatan lisama untuk perhiasan langit yang kedua hujuman disyayatin sebagai pelontar setan ketika akan mencuri berita dari langit dan yang ketiga alamatun alamatin yutadabiyah sebagai penunjuk arah kalau orang bergerak enggak jelas utara selatan timur baratnya itu dengan melihat bintang oh itu selatan oh itu utara ini perkara yang gablan bagi yang mempelajarinya atau bagi kita semuanya secara umum ketika bingung arah dengan melihat matahari jelas ini mana barat mana timur oh matahari di sana masih pagi jam 7 matahari di sana berarti itu timur kan begitu kemudian sudah sore ini mana sih baratnya dicari oh mataharinya di sana berarti itu barat nah kalau kita secara umum dengan melihat matahari bisa mengetahui arah tetapi lebih detail dari matahari ada bintang-bintang posisinya pada posisi tertentu sebagai penunjuk arah dan ini diketahui orang yang yang terbiasa melihatnya itu fungsi bintang itu fungsi bintang lalu kemudian ada orang mengkaitkannya dengan turunnya hujan maka itu keliru sehingga Nabi mengikari tidak ada nau kemudian hul apa ustad mohon dibantu dibacakan ustad apa itu hul di footnote hul 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 adalah hantu gender salah satu makhluk jenis jin mereka beranggapan bahwa hantu ini dengan perubahan bentuk maupun warnanya dapat menyesatkan seseorang dan mencelakakannya sedang maksud sabda Nabi disini bukanlah tidak mengakui keberadaan makhluk seperti ini tetapi menolak anggapan mereka yang tidak baik tersebut yang akibatnya takut kepada selain Allah s.w.t serta tidak bertawakal kepadanya inilah yang ditolak oleh beliau s.a.w. untuk itu dalam halit lain silahkan selanjutnya baik para jamah sebuli jerah menuruhi makhluk ini pengertian nuhul hul itu artinya kendurwo atau semacamnya atau orang bilangnya kalong wewe atau orang bilangnya apalagi itu ya kuntilanak atau orang bilangnya apa ya macam-macam maklampir atau apa begitu ya pokoknya yang yang dikenal sebagai makhluk goib yang jahat yang bisa menyesatkan orang atau mencelakakan orang nabi mengatakan itu semuanya tidak ada lehul gak ada apakah gak ada padahal lo ada padahal lo ada jin yang jahat jin yang jahat itu ada mungkin penampakannya dengan bentuk tertentu yang orang mengenalnya ganderwo mungkin penampakannya dengan rupa tertentu yang orang mengatakannya kuntilanak dan yang lainnya itu kan ada ada jin yang jahat yang nabi maksud tidak ada adalah terkait dengan keyakinan bahwasannya itu bahwasannya makhluk itu bisa mencelakakan sehingga kemudian orang pada takut sehingga akhirnya tawakalnya kepada Allah hilang akhirnya tawakalnya kepada Allah hilang gara-gara keyakinan yang keliru itu wah ini disini nih angker makanya dikasih sesajen yang tidak ngamuk penunggunya nah itu yang nabi ingkari itu nabi ingkari gak ada keyakinan semacam itu gak ada akhirnya orang menjadi berkurang tawakalnya kepada Allah bahwasannya bahwasannya yang bisa mencelakakan yang bisa menentukan menentukan orang masing bagaimana dan bagaimana itu Allah azawajalla bukan genderwa bukan kuntilanak gak perlu ditakutin itu apalagi itu kan jinnya jin itu dengan manusia derajatnya sebagai sama-sama makhluk yang 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 diuji oleh Allah sebagaimana manusia kalau lulus masuk surga kalau kita lulus neraka jin juga sama kalau lulus masuk surga kalau tidak lulus masuk neraka tapi ada bedanya jin melihat kita kita tidak melihat jin itu bedanya sehingga ketika jin berbuat sesuatu yang nakut-nakutin kita kita jadi takut gak boleh gak boleh gak ada semuanya itu gak ada semuanya itu keyakinan bahwasannya akan celaka keyakinan nanti akan muborot akan apa dengan mereka mereka kunti lara kenduru gak ada gak ada apapun yang terkait dengan manusia Allah yang menentukan gak perlu takut sama mereka baca ta'awun sudah selesai Allah berfirman sesungguhnya tipu daya setan itu lemah coba diperhatikan ayat ini sesungguhnya tipu daya setan setan itu lemah tapi kok kenapa banyak orang kalah ya karena orang yang tidak melakukan perlawanan karena orang yang tidak melakukan perlawanan akhirnya dikuasai oleh setan oh kata tipu dayanya lemah kok makanya mesti dilawan kata Nabi setan itu kalau kita baca bismillah dia menjadi kecil sekecil alat tapi kalau kita tidak membaca bismillah setan menjadi segede rumah makanya harus dilawan lemah baik kita lanjutkan yang berikutnya kita lihat halaman yang berikutnya al-Bukhari dan muslim meretan pula dari anas radiyallahu'an ia berkata Rasulullah bersabda tidak ada adwa dan tiara tetapi aku kagum suka kepada al-fa optimis para sahabat bertanya apa itu fa'an beliau menjawab yaitu kalimah tayyibah kata-kata yang baik tidak ada penyakit menular tadi sudah kita bahas tidak juga ada tatoyur tadi sudah kita bahas yang aku kagum adalah al-fa'lu artinya apa tatoyur jangan sampai tetapi al-fa'lu dipersilahkan al-fa'lu dipersilahkan kalau tatoyur jangan apa itu al-fa'lu sebenarnya secara secara apa ya secara fenomena itu mirip dengan tatoyur tapi bukan tatoyur al-fa'lu itu contohnya begini biar langsung kepada contoh saja biar gambla misalnya ada orang meritis usaha lagi mau meritis usaha dia mau mengurus perizinan dia ambil sepeda motor jalan ketemu perempatan lampu hijau masya Allah hijau langsung jalan kemudian ketemu perempatan lagi lampunya juga hijau masya Allah hijau jadi gak pakai berhenti ngantri gantian lampu merah gak perlu arah hijau jalan lagi kemudian ketemu perempatan lagi juga hijau lagi kemudian sampai di kantor perizinan dia ngurus dengan segala kemudahannya gak ada suatu kesulitan kemudian dia pulang dia pulang dia ngurus ngurus dia merasa mengalir kok rasanya enak sekali ini ngurus ngurus mudah kemudian dia buka kios misalnya dia buka kios kemudian pembeli yang pertama namanya Robi kenalan dari mana mas dari sono namanya siapa Robi Robi untung wah dia seneng ya Allah ngurus perizinannya sangat mudah waktu jalan saja lampu hijau terus kemudian ketika di kantor ngurus perizinan sangat gampang begitu mulai buka kios yang datang pertama namanya Robi laris untuk ya Allah dia optimis nah itu namanya alfa'lu semacam itu boleh semacam itu boleh berarti melihat fenomena-fenomena yang dilaluinya atau fenomena-fenomena yang dirasakannya menjadikan termotivasi untuk kebaikan untuk optimis semacam ini boleh kan mirip dengan tatoyur tapi bukan tatoyur kalau tatoyur dengan beda-beda yang ada sekitar atau sesuatu yang ditinggal sesuatu yang dilihat atau yang maklum sebagai sadaran untuk kesialan itu mengurangi tawakal kalau ini tidak cuma ada syaratnya alfa'lu diperbolehkan tetapi bukan fenomena-fenomena yang tadi dilalui yang dirasakan yang menyebabkan sukses lancar bukan bukan yang menyebabkan adalah Allah tetapi dia boleh merasa optimis dengan fenomena-fenomena yang dilaluinya tadi boleh merasa optimis tetap dengan keyakinan yang menjadikan untung lari semudah dan semuanya adalah Allah bukan lampu hijau lampu hijau bukan orang yang namanya Robi yang datang tadi buka itu dijadikan sebagai tanda ya Allah semoga ini pertanda sukses semacam itu boleh namanya alfa'lu atau yur tidak boleh yang boleh adalah alfa'lu contoh tentunya kalau contoh banyak sekali ya dan masing-masing kita mungkin pernah merasakan mengalami atau melalui hal-hal yang benar-benar kita merasa optimis mungkin semua kita mengalami saya juga mengalami dan kalau diceritakan terlalu banyak intinya itu boleh sekali lagi syaratnya bukan fenomena yang dilalu yang dirasakan itu sebagai penyebab bukan penyebab adalah Allah itu sebagai tanda-tanda yang seorang boleh optimis tetap menyadarkan kepada Allah baik maka diriwati Ustaz Abu Daud yang mana ya silahkan Abu Daud meriwayatkan Abu Daud meriwayatkan dengan sanad sahib dari Uqbah bin Amr ia berkata tiarah disebut-sebut dihadapan Rasulullah S.A.W. maka beliau S.A.W. pun bersabda yang paling baik adalah fa'lu dan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan seorang Muslim dari niatnya apabila salah seorang diantara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya maka hendaklah berdoa Allahumma la yaiti bilhasanati illa antah wala yadru' sayyati illa antah wala hawla wala kuwata illa bika silahkan Ya Allah tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali engkau tidak yang dapat menolak keburukan kecuali engkau dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Uqba bin Amir sedikit ke bawah baik yang diriwata dari Uqba bin Amir dia menunturkan Tatoyur Tiaroh disebut-sebut dihadapan Nabi maka Nabi merespon yang baik itu Al-Fa'lu jadi respon Nabi ketika orang menyebut-yebut Tatoyur Tatoyur Nabi meresponnya dengan bersabda yang baik adalah Al-Fa'lu artinya apa kalau Tatoyur dilarang itu kesyirikan adapun Al-Fa'lu tidak mengapa ini yang tadi sudah kita bahas Al-Fa'lu tidak mengapa kemudian lebih lanjut Nabi bersabda dan Tiaroh tersebut tidak boleh menggagalkan seorang Muslim dari niatnya artinya apa ketika orang merasa tidak nyaman ketika melihat sesuatu burung hantu misalnya tidak nyaman atau mendengar sesuatu orang teriak-teriak rugi 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 kemudian sebenarnya dia sudah memutuskan untuk melangkah menjadi dibatalkan gara-gara melihat burung hantu gara-gara mendengar orang yang berkata yang tidak dia merasa itu pertanda sial maka mengurungkan langkahnya kata Nabi Tato Yur jangan sampai menggagalkan seseorang Muslim dari niatnya kalau dia menggagalkan berarti dia menggagalkan Tato Yur kalau dia menggagalkan niatnya berarti dia membenarkan Tato Yur jangan lanjut kok kecedok pintu kemudian sudah nyetar termobil pensinya ternyata habis akhirnya harus ngisi beli pakai unijen atau botol diisi sudah jalan lah KTPnya ketinggalan ini kok macam-macam banget ini tanda sial kita gak jadi buka usaha disana jangan gak ada kaitannya maka Nabi bersabda jangan sampai Tato Yur menggagalkan seseorang Muslim dari niatnya tetap melangkah gak ada kaitannya itu tetap melangkah kalau kalau seseorang menjumpai sesuatu yang tidak diinginkannya ini Nabi mengajari doa jangan sampai Tato Yur jangan sampai Tato Yur hilangkan itu Tato Yur dengan doa sehingga berkekuatan semoga bisa dihafal satu menit semoga jadi oleh-oleh ngaji malam ini oleh-oleh ngaji malam ini bisa menghafal ini biar kita tidak berhata Tato Yur tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali engkau tidak ada kekuat tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu sudah dihafal tak tunggu setengah menit biar mendapatkan oleh-oleh ini yang luar biasa ini doa dari Nabi biar tidak mengendap pada kita Tato Yur biar tidak mengendap hilangkan Tato Yur kalau Al-Fa'lu tidak apa-apa Al-Fa'lu tidak apa-apa Tato Yur tidak boleh baik Allahumma la yaiti bilhasanati illa anta walayat usai'ati illa anta walah hawla walak kuwata illa tikah kalau kita lebarkan pembahasan sedikit disini Nabi mengajarkan wala hawla wala kuwata illa tikah tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah dengan pertolonganmu yang mau kita lebarkan sedikit pembahasan kita punya daya kita punya kekuatan buktinya sekarang kita mau mengadakan kajian kita mempersiapkan segalanya oh kurang ini kita ambil oh kurang ini kita ambil kemudian kita duduk dan terwujud apa yang kita inginkan dengan daya dan kekuatan kita kan berarti kita punya daya punya kekuatan kok Nabi bersabda walah hawla walak kuwata illa tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah artinya apa tidak ada daya dan kekuatan secara mutlak ini yang dimaksud tidak ada daya dan kekuatan secara mutlak daya dan kekuatan mutlak itu dari Allah ranah manusia adalah perkhidmat berusaha ketika ternyata terwujud ya berarti Allah mengizinkan ketika tidak terwujud ya berarti Allah tidak mengizinkan pernah beberapa waktu yang lalu sudah dihubungi Ustaz Muhammad Romtoni ada jadwal saatnya ada jadwal kita sudah oke artinya kita merasa punya kekuatan punya daya oke ternyata pasarihanya sakit artinya manusia tidak punya daya dan kekuatan secara mutlak jadi yang dimaksud wala hula wala kuata tidak ada daya dan kekuatan secara mutlak karena yang mutlak ada pada Allah baik ini doanya biar tidak mengendap pada kita tak toyur maka ini doanya saya baca sekali lagi semoga sebenarnya sudah hafal Allahumma layati bilhasanati illa anta wala yadfa'u sayi'ati illa anta wala huwala wala kuwata illa dikah baik sekarang kita lanjutkan yang di bawahnya kita lanjutkan Abu Daud Abu Daud meriwayatkan pula hadis marfu' dari Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu tiarotu syirkun ati'arotu syirkun wa ma'minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul silakan tiarotu adalah syirik tiarotu adalah syirik dan tiada seorangpun diantara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya Allahu Akbar yang pertama Nabi menginformasikan atau Nabi menjelasan hukum yang pertama Nabi menjelasan hukum tatoyur itu syirik tatoyur itu syirik yang kedua Nabi menginformasikan wa ma'minna illa dan tidaklah kita kecuali terjadi terjadi dalam diri kita sesuatu dari hal itu artinya apa kita meskipun sadar tatoyur itu syirik tetapi terkadang hingga terkadang hingga maka biar kita jangan sampai membenarkan caranya tawakal makanya Nabi bersabda Allah menghilangkan tatoyur yang hingga Allah menghilangkan tatoyur yang hingga pada seorang dengan tawakal ketika seorang tawakal maka Allah menghilangkan tatoyur yang hingga itu jadi yang pertama Nabi menjelaskan sisi hukum tatoyur itu syirik tatoyur itu syirik dan kita menjadi tahu oh syirik tetapi masalahnya di dalam kondisi tertentu dalam badan tertentu kita merasa sial merasa nakas dengan suatu fenomena dengan suatu yang didengar waduh waduh ini alamat sial kadang-kadang hingga begitu nah kata Nabi s.a.w. semacam itu bisa hilang dengan tawakal Allah menghilangkannya kalau kita tawakal maka doanya tadi di atas agar jangan sampai menghinggap apalagi dibiarkan hinggap-hinggap sampai membesar langsung dihilangkan dengan membaca doa tadi Allahumma layak tibil hasanati ila anta walayat usai'at ila anta walah walak wala kuwata ila tika minta yang berikutnya Imam Ahmad di bawahnya Imam Ahmad merewatkan hadis dari Ibnu Amr bahwa Nabi s.a.w. bersabda barang siapa yang mengurungkan hajatnya atau kepentingannya karena tiaroh maka dia telah berbuat syirik para sahabat bertanya lalu apakah sebagai tebusannya beliau s.a.w. menjawab supaya dia mengucapkan Allahumma layak Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka silahkan ya Allah ya Allah tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu tiada kesialan kecuali kesialan darimu dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau baik warahmat di dalam hadis Imam Ahmad dari Ibn Umar dari Ibn Amr maaf dari Ibn Amr radiyallahu'an Nabi s.a.w. bersabda barang siapa yang mengurungkan hajatnya kepentingannya keperluannya karena tak toyur maka dia telah berbuat syirik dia memiliki kepentingan memiliki hajat kemudian dibatalkan diurungkan gara-gara tak toyur menyandarkan sial pada sesuatu yang dilihat sesuatu yang didengar sesuatu yang dicumpai berarti dia telah berbuat syirik kemudian para sahabat bertanya kalau begitu tebusannya apa ya Rasulullah biar dosa tadi hilang dosa tak toyur yang merupakan bagian dari kesyirikan tebusannya apa tebusannya baca doa ini Allahumma la khaira illa khairuqa wala tayra illa tayruqa wala ilaha khairuqa sudah hafal tadi hafalin dua ya tadi kan sudah kita hafalin sekarang hafalin lagi Allahumma ya Allah la khaira illa khairuqa tidak ada kebaikan kecuali kebaikan wala tayra illa tayruqa illa tayruqa dan tidak ada kesialan kecuali kesialanmu atau kesialan darimu wala ilaha khairuqa dan tidak ada Tuhan yang berat kecuali engkau bisa ditunggu seperempat menit ngapalin bisa insyaallah Allahumma la khaira illa khairuqa wala tayra illa tayruqa wala ilaha khairuqa baik yang berikutnya Ustaz Imam Ahmad Imam Ahmad merewatkan pula hadis dari Al-Qawb bin Al-Abbas radiyallahu anhumah sesungguhnya tiaruh itu ialah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat dari keperluanmu ini semakna dengan diatas Imam Ahmad dari hadis Fadil bin Abbas Tapayur itu menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan kalau terus melangkah berarti melawan berarti anda di dalam ketauhiden tapi kalau mengurungkan berarti anda berbuat kesyirikan maka melangkah biar kuat baca doa yang diatas tadi yang pertama Allahumma layak tibil hasanati ila anta walayat pausayi ati il anta wala 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 kota il tiga yang kedua Allahumma la fair rambu la fair rambu wala ilaha gair rambu baik selesai alhamdulillah pembahasan tentang Tato Yur saya serahkan kepada Ustaz Muhammad Ramtoni Tampak Ustaz Alhamdulillah Jezak Allahum Khairan atas penyampaian materinya Bapak Ibu sekalian mungkin ada sedikit waktu jika ada hal yang ditanyakan kepada Ustaz hanya mungkin 1-2 pertanyaan saja karena waktu kita sudah cukup selalu ada satu pertanyaan melalui chat Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi membaca di dalam materi bahwa apabila kita merasa takut oleh syaitan hendaklah kita azan namun di dalam keterangannya bahwa hadis itu daif jadi apakah itu boleh diamalkan iya hadis daif tidak boleh diamalkan hadis daif tidak boleh diamalkan hadis daif itu boleh diamalkan dengan persyaratan yang sangat ketat sekali kalau gampangnya ya jangan diamalkan itu inti kesimpulannya jangan diamalkan persyaratannya ketat sekali diantaranya daifnya tidak lemah daifnya tidak nemen maksudnya daifnya tidak nemen daifnya ya kandarnya tidak nemen yang kedua daif tersebut memiliki landasan di dalam syariat artinya ada nas lain yang membenarkannya maka sesungguhnya kita mengamalkan nas yang soyah itu adapun hadis daif sekedar kita bawakan karena sesuai dengan nas tersebut yang ketiga digunakan hanya dalam sifatnya keutamaan keutamaan bukan akidah atau peribadahan bukan keutamaan keutamaan kemudian ketika mengamalkannya harus mengatakan hadis ini daif hadis ini daif dan persyaratan yang lainnya yang menunjukkan berat sehingga intinya hadisnya tidak diamalkan baik baik Alhamdulillah semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu para jemaah Rahman sepertinya cukup tidak ada pertanyaan lagi kita sudah di pengujung acara mohon kiranya Ustaz menutup kajian kita ini dengan kesimpulan singkat dan menutup dengan doa Kita sudah berada di pengujung kajian ini Ustaz mohon kiranya Ustaz untuk menutup dengan kesimpulan kesimpulan singkat dan mungkin menutup dengan doa Ustaz baik tanpa hisap adalah orang yang Tauhidnya 24 karat kita meminjam dunia emas 24 karat dan itu butuh terus diasah dikuatkan Tauhid kita dengan mengetahui perkara-perkara yang menguatkan Tauhid dan dengan mengetahui perkara-perkara yang mencederai Tauhid apapun yang mencederai termasuk yang kita bahas malam ini Tauhid itu mencederai maka jangan sampai tinggap pada kita Tauhid terima kasih dari saya ini yang bisa kita sampaikan kalau yang saya sampaikan benar dari Allah kalau ada yang salah maka dari saya sendiri dan saya minta ampun kepada Allah Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh